Halo guys, selamat bertemu kembali, di akur channel, saat ini, Mimin ingin membagikan kembali, alur cerita Swallow Star episode 65-66, atau, episode 91-92, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan, dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya, masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Jalur logam hitam ditutupi debu, serangan laser dari sebelumnya hanya meninggalkan bekas kecil. Jack Hercules perlahan dan mantap ketika mengangkat pintu. Di jalur laser, Luo Feng telah menutupi dirinya dengan baju besi kontak awan dengan cepat. Dari kepala hingga ujung kaki, dia sepenuhnya tertutup. Sekilas, dia tampak seperti patung merah darah. Biaya, Luo Feng bergegas masuk, menempel dekat ke tanah dan menyerbu ke depan, di atasnya, pesawat ulang-alik yang mengjulang tinggi telah berubah menjadi benteng gunung. Kilatan sinar laser ditembakkan langsung, ke benteng gunung dan Luo Feng, saat benteng gunung ditembak, di bawah kendali Luo Feng, itu segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau, dengan banyaknya bilah pisau yang terbang di sekitarnya, sistem reaksi laser mulai menyala, dan mulai menghasilkan lebih banyak laser, mengarahkannya ke bilahnya. Luo Feng juga, ditempa, oleh beberapa tembakan. Kumpulkan, seluruh tubuh Luo Feng dipukul oleh laser dan jatuh ke tanah. Laser di samping bahkan membuatnya meluncur ke kiri. Dalam sekejap, Luo Feng telah menjadi seperti bola pimpong, digeser secara liar, oleh tembakan laser. Namun, dia dengan kuat mempertahankan energi rohnya, untuk membimbing dirinya ke depan. Kemudian terdengar suara mendesing, Luo Feng meluncur di bawah colokan listrik, yang bersarang di tanah, bergegas ke kapal. Aku akhirnya masuk, Luo Feng merasakan sakit dan sakit pada seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketidaknyamanan anggur kontak awan, seolah-olah masih terguncang dari banyak tembakan, Luo Feng tidak bisa menahan tawa, jangan berpura-pura, itu bukan masalah besar, aku akan memberi makan kamu lebih banyak ketika kami kembali, armor warna merah darah, anggur kontak awan mulai berkilau-kilau, seolah-olah itu sangat bersemangat. Soket listrik di belakang segera menghilang, pintu kokpit jatuh, dan jatuh langsung ke lantai logam. Aku menjaga Jack Hercules, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya, dia berada di jalan lurus yang luas, Babata, sekarang kemana kita pergi? Luo Feng tidak tahu bahaya apa, yang menantinya di jalan yang gelap itu. Haha, Luo Feng, kamu sudah memasuki kapal naga hitam gunung X-81. Tenang, tidak ada bahaya lagi. Babata berkata, berjalan, cepat dan pergi ke ruang komando, masukkan perangkat sinyal ke sistem EAY kapal, cukup sekali saja aku terhubung, dengan kapal secara langsung, maka aku dapat meretas, pertahanan EAY dan mengendalikannya. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, sesuatu yang mirip dengan flash disk, untuk notebook muncul, Luo Feng mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Cukup gunakan sisi emas, dan masukkan ke dalam slot. Ayo pergi, ke ruang komando, kata Babata. Di bawah instruksi Babata, Luo Feng dengan cepat membuat kemajuan di kapal naga hitam. Ruang perintah kapal Black Dragon Mountain X-81. Itu gelap dan hitam. Ketika Luo Feng telah meluncur, melalui pintu sebelumnya, saat dia memasuki kapal. Ruang komando yang luas menyala. Seorang pria berpakaian seragam militer, sedang duduk dengan tenang, di tengah ruang komando, di belakangnya ada tiga bawahan berpakaian hitam. Pria berseragam ini, dan ketiga bawahannya, tidak bergerak, namun layar kendali, di ruang komando ini menyala. Pada layar menampilkan, sejumlah besar kata-kata, bahasa luar angkasa. Terjemahkan, perintah master spiritual level bintang ras manusia. Tingkat bahaya, adalah lemah. Tindakan adalah, memusnahkan. Di dalam kapal naga hitam, tingkat 10-81 yang lebih rendah, sebuah ruangan tertutup tiba-tiba menyala. Dalam tiga robot logam, yang tidak bergerak, tiga robot ini tingginya sekitar 2,1 atau 2,2 meter, seluruh tubuh mereka hitam, mata mereka adalah kristal merah. Ketika sinyal dari sistem EAY, utama kapal mencapai, mata kristal merah dari tiga robot menyala. Kapsul energi pada tubuh mereka, mulai dengan cepat berputar, pada saat yang sama, pintu-pintu ruangan itu terbuka. Ketiga robot itu melangkah keluar, dengan tertib, dan menjadi tiga sinar cahaya, yang menuju, melalui jalur tingkat bawah, ke jalur tingkat menengah. Luo Feng saat ini berada di tangga, antara tingkat menengah dan atas. Luo Feng dengan cepat mengikuti tangga, ke tingkat atas. Luo Feng, ada tiga robot logam di belakang, terbang untuk membunuhmu, kata Babata. Luo Feng terkejut, dan kemudian bergegas, meninggalkan jarak sejauh mungkin, matanya tertuju pada tangga di depan. Kaki Luo Feng bisa merasakan getaran, itu adalah getaran kaki yang, yang terburu-buru dan sedang mengejar, Babata, bukankah kamu bilang, tidak akan ada bahaya lagi, setelah kita masuk. Kapal ini telah tenggelam selama lebih dari 800 ribu tahun, sebenarnya, masih mendukung robot-robotnya, sedemikian rupa sehingga mereka masih bekerja, manusia itu keras kepala. Babata tidak bisa diam diri dan mengatakan, pemilik kapal ini pasti telah mengumpulkan sejumlah besar, sel daya di ruang penyimpanan, sehingga itu dapat mempertahankan, kekuatannya, sampai hari ini. Luo Feng tidak punya waktu untuk berdiskusi, dengan Babata. Itu karena, robot-robot logam itu datang. Sinar hitam, mengikuti tangga, bergegas dengan ganas ke tingkat atas, Luo Feng telah melihat robot logam dengan jelas, seluruh tubuh mereka terbuat dari logam besi, matanya bersinar merah. Inju mereka tampak tidak cocok, hanya karena ukurannya, mereka terlalu besar, seperti beberapa palu berat. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang mengjulang berubah menjadi bor gunung, pada saat robot-robot bergegas, bor gunung menyala dengan 18 balok cahaya keemasan, dengan cepat melilitkan bor dan berkumpul di ujung. Bor gunung membawa serta suara angin, dan indik telinga yang menakutkan, dengan cepat mengebor ke dalam dada, salah satu robot, pada titik ini, Luo Feng adalah master spiritual penjelajah bintang tingkat 3, pesawat ulang-alik melonjak juga telah mencapai tingkat 2, dari 9 tahap, dari 3 negara besar, secara bersamaan mengendalikan 18 aliran energi roh. Bahkan Hong dan Dewa Guntur, akan rusak karena serangan seperti itu. Kumpulkan, robot-robot logam itu pun terbang, langsung menaiki tangga dan menabrak dinding. Dua robot lainnya, di bawah juga bergegas. Sebuah pukulan berat melayang tepat di depan wajah Luo Feng, karena bor gunung baru saja menyerang satu robot, itu tidak punya waktu untuk pulih, dan menyerang untuk yang kedua kalinya. Luo Feng diam-diam terkejut, sedikit lebih cepat, daripada kecepatan terbangku. Pada saat yang sama, sebuah cambuk aneh muncul di tangan kanan Luo Feng, membentuk garis melengkung, dengan kejam mengenai kepala robot logam, sementara dipukul oleh cambuk, robot logam terus meninju tubuh Luo Feng, kemudian tiba-tiba, sejumlah besar, dan tanaman merambat, dan daun, muncul di tubuhnya, berlapis-lapis untuk melindunginya. Luo Feng terkena kepalan tangan, dan terbang mundur, selama waktu itu, tatapannya dingin, pecahan darah merah muncul di hadapannya, pecahan ini luar biasa tajam. Pecahan merah darah esensi tembaga bibrida, potong kepalanya. Segera, 19 aliran energi roh yang sangat tangguh, seperti 19 tentakel, mengalir pada dibeling merah darah, pada saat itu, ia melepaskan kekuatan pendorong, yang sangat kuat, ini membuat kecepatan pecahan merah darah, sangat meningkat. Juga, karena sangat tajam, hambatan udara yang ditemuinya sangat rendah. Kekuatan pendorong melebihi perlawanan, secara alami, kecepatannya terus meningkat. Pecahan merah darah sangat cepat, langsung terbang menuju kepala tiga robot, mencoba memotong kepala mereka. Sebuah suara yang menusuk telinga, sebenarnya ada percikan api, dari leher robot-robot logam itu, pecahan darah merah, esensi tembaga bibrida, yang awalnya sangat cepat telah dibelokkan. Setelah menerima serangan berat itu, robot mundur sedikit. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, terlihat dengan jelas. Leher robot itu hanya sedikit tergores, bahkan tidak ada luka robek sama sekali. Ketiga robot itu menjadi sinar ringan, dan bergegas ke depan sekali lagi, tanpa perasaan atau emosi apapun, di mata kristal merah mereka. Babata, robot apa ini? Teriak Luo Feng dalam benaknya, dia tidak memiliki senjata lagi di lengan bajunya, bahkan pecahan esensi tembaga bibrida, tidak memiliki efek apapun. Dalam perhitungan Luo Feng, mengandalkan latihan gunung, ia bahkan bisa melawan, seorang dengan level bintang tingkat 7 atau 8. Namun, dengan mengandalkan pecahan esensi tembaga bibrida, sesuatu yang bahkan pejuang level abadi, mengalami kesulitan untuk merusaknya, ia mungkin bisa membahayakan pejuang level 1 bintang. Babata, bagaimana sekarang? kata Luo Feng. Jangan khawatir, jangan khawatir, aku sedang mengusahakannya, kata Babata. Kamu sedang apa? Luo Feng tidak bisa khawatir tentang hal lain, dia berbalik di jalur dan berlari, namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan 3 robot logam, karenanya, 2 tanaman merambat panjang, tumbuh di tangan Luo Feng, ketika dia melihat bahwa mereka mendekat, dia akan mencambuk mereka, dengan ini, dan dia berhasil memperlambat mereka. Tidak bagus, aku sudah menemui jalan buntu. Energi roh Luo Feng telah memindai tempat itu dan dia menyadari, tidak ada lagi rute di depan untuk dia meloloskan diri. Luo Feng terkejut, energi rohnya telah menyadari, 3 robot logam di belakangnya benar-benar jatuh, tidak bergerak. Luo Feng berbalik, 3 robot hitsam tersebut, tidak bergerak sama sekali. Luo Feng, ketiga robot ini berada di bawah kendaliku, kata Babata. Kontrol kamu, Luo Feng terkejut. Robot-robot logam ini, dikendalikan oleh sistem AI nirkabel kapal. Karena mereka sebenarnya adalah, sinyal nirkabel, selama tingkat keamanannya tidak setinggi itu, aku bisa meretasnya. Ketika kamu melawan mereka sebelumnya, aku dengan cepat mengerjakan peretasan, dan sekarang aku memiliki kendali penuh atas ketiga robot. Babata sangat puas, dengan dirinya sendiri, tingkat bahaya robot sebenarnya tidak setinggi itu, hanya saja seluruh tubuh mereka adalah logam, ketiganya semua terbuat dari logam itrium hitam, untuk kamu hancurkan, dipastikan sangat sulit. Logam itrium hitam, bahkan perkelahian tingkat alam semesta, harus menggunakan sejumlah besar upaya, untuk memecahkannya. Poin bagus tentang robot logam adalah, bahwa mereka sangat tahan lama, dan kamu dapat menggunakan logam yang kuat, untuk membuatnya. Namun titik lemahnya terlalu banyak, misalnya ketiganya, mereka tidak memiliki kecerdasan. Karenanya serangan mereka sederhana, dengan sedikit lebih banyak kecerdasan, jika ketiganya bekerja sama, sementara mereka mungkin mengalami kesulitan menembus pohon anggur kontak awan, dan membunuhmu, menangkapmu tidak akan sulit. Babata berkata, baiklah, ke ruang komando. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian berjalan ke depan, tiga robot logam mengikuti di belakang dengan patuh. Luo Feng tiba-tiba melihat ke depan, itu adalah pintu perak yang tampak indah. Kita telah mencapai ruang komando, kata Babata. Bahkan setelah mendapatkan tiga robot logam, Luo Feng tidak senang. Satu-satunya pikiran yang mengganggu pikirannya adalah, mendapatkan senjata yang cukup kuat, untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh umat manusia di bumi. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan, untuk mendorong membuka pintu perak. Pintu ini belum terbuka sejak kapal itu tenggelam, dan saat Luo Feng membukanya, ada sedikit konveksi di udara, antara bagian dalam dan luar, angin sepoi-sepoi bertiup dari ruang komando yang luas dan mewah. Ruang perintah menyala dengan baik. Di tengah duduk seorang personil militer berseragam, ada tiga pengawal berseragam hitam di belakangnya. Luo Feng terkejut, ketika melihat ada orang di dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup. Prajurit yang duduk di kursi, seperti debu, menjadi bubuk, bahkan seragamnya telah menjadi bubuk. Persis seperti ini, bahwa seluruh tubuhnya, yang telah terdegradasi menjadi bubuk, mulai menerbangkan kursi itu, ke lantai sedikit demi sedikit. Seragam hitam dari tiga pengawalnya di belakang, jatuh terpisah dari angin, mendarat berkeping-keping di lantai, dengan beberapa keping, masih tergantung di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan tubuh, dan kulit mereka, salah satunya adalah perempuan, Luo Feng bahkan melihat tubuhnya yang setengah tanpa busana. Babata, bukankah kamu mengatakan kapal ini telah tenggelam, selama lebih dari 800 ribu tahun, ada apa dengan ketiga orang ini, Luo Feng menggunakan kekuatan rohaninya, untuk merasakan bahwa ketiganya tidak memiliki kekuatan hidup, mereka jelas sudah mati. Tetapi mereka tidak membusuk, apakah mereka makhluk abadi. Bagaimana itu mungkin, he he, yang ada di kursi. Tentara yang sudah mati itu, memang sosok yang menonjol. Ketiga pengawal ini sebenarnya bukan manusia, mereka adalah jenis barang dagangan khusus, yang disebut penjaga perak cair. Babata berkata dengan bangga, pelindung perak cair ini, bahan utamanya, perak cair, bahkan lebih mahal daripada Yt Trium Hitam. Mereka bahkan memiliki sistem EAY bawaan. Biasanya, mereka berperilaku seperti manusia, mereka bahkan dapat berbicara, dan menjalankan tugas, dan lain-lain. Terlebih lagi, karena struktur tubuh mereka, terbuat dari perak cair, tubuh mereka seperti air, bahkan jika mereka diserang, oleh lawan yang kuat, mereka dapat dengan mudah, mengurangi dampak kerusakannya. Itu sebabnya, mereka pengawal yang sangat baik. Misalnya, ketika kamu menemukan pembunuhan, mereka dapat menggunakan seluruh tubuhnya untuk memblokir. Meskipun serangan mereka tidak terlalu kuat, namun ketika dikelilingi oleh mereka, bahkan prajurit tingkat alam semesta, harus menggunakan sedikit waktu, untuk membebaskan diri, mereka adalah pengawal yang sangat baik. Babata berkata, namun penjaga perak cair ini, berbeda dari mesin. Penjaga perak cair, satu, hanya mendengarkan perintah dari tuannya. Dua, mereka membutuhkan kekuatan, untuk mempertahankan hidup mereka, kekuatan untuk mereka seperti kekuatan hidup mereka. Lebih dari 800 ribu tahun, energi mereka telah habis, kata Babata, bahkan jika tidak, E.A.Y. kapal tidak dapat, memesan pelindung perak cair. Luo Feng menganggup, kemudian dia melihat papan kontrol di samping, layar di atasnya tiba-tiba menampilkan, sosok wanita berambut hijau jade, menatap Luo Feng. Kemudian terdengar bahasa luar angkasa, yang terdengar bergema tentang ruang perintah. Silakan pergi, Luo Feng tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya. Selama setahun terakhir, di bawah bimbingan Babata, bahasa semesta mungkin masih sulit untuk diucapkan, dan harus terus menerjemahkan ke bahasa Mandarin, di kepalanya, sebelum mempertimbangkan bagaimana menjawab, tetapi saat ini mendengarkan, bukan masalah yang terlalu besar lagi baginya. Luo Feng, masukkan perangkat sinyal, ke sisi kiri papan kontrol, titik masuk hijau itu. Babata berkata, jangan repot-repot dengan E.A.Y. kapal dan awaknya yang sudah tak berguna ini, E.A.Y., tidak peduli seberapa pintar, E.A.Y. tetaplah E.A.Y. Jika mereka tidak bisa mengendalikan senjata atau apapun, maka mereka tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita tanpa busana, yang telah diikat, dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, sekarang, aku akan menghancurkannya, ungkapnya memperlihatkan kedua taringnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia segera memasukkan perangkat sinyal, ke titik masuk hijau di dashboard. Suara alarm yang menusuk telinga, segera muncul di dalam ruang komando. Sejumlah besar kata segera muncul di layar. Haha, awasi aku, Luo Feng, sistem E.A.Y. ini tidak buruk, namun, dalam 30 menit peretasan, kapal naga hitam ini, akan menjadi milik kita, Babata segera mulai fokus pada peretasannya, sistem E.A.Y. kapal juga, secara alami mulai menolak, dan mulai pertahanannya. Peringatan, sistem diserang, bahasa semesta bergema, silakan masukkan kata sandi dalam waktu 30 detik, jika tidak, penghancuran diri akan dilakukan. 30, 29, 28, ketika suara itu terdengar, ekspresi Luo Feng berubah. Sial, prosedur penghancuran diri, Luo Feng, kita dalam masalah. Pemilik kapal ini terlalu bajingan, dia benar-benar memprogram E.A.Y., untuk dihancurkan sendiri ketika diserang, Babata juga jelas panik. Apa yang kita lakukan sekarang, apakah tidak ada jalan lain, Luo Feng bertanya. 30 detik, bahkan E.A.Y. terkuat di alam semesta, tidak mungkin bisa meretas ke dalam sistem semacam ini dalam 30 detik. Babata panik, aku tidak tahu tentang kata sandi omong kosong. Sudah berakhir, aku ingin merusak sistem E.A.Y. ini, aku tidak berharap dia menolak sampai bunuh diri, ini sudah berakhir, Babata merasa tidak berdaya. Luo Feng tidak bisa menahan amarah, Babata, pada saat ini, tidak ada gunanya, mengucapkan kata-kata semacam ini. Pikirkan solusi dengan cepat, apa yang harus kita lakukan. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, mata merah darah Babata terbuka lebar, dia berkedip beberapa kali, dia tahu, Luo Feng sangat marah, memang Luo Feng mengamuk di dalam, tidak ada waktu untuk bercanda dengan Babata. Suara bergema dan hitung mundur muncul di layar kontrol. 10-9-87 Luo Feng sangat khawatir, tidak ada pilihan. Dalam benaknya, Babata berkata dengan suara sedih. Tiba-tiba, papan kontrol mengeluarkan, suara yang menusuk telinga, sejumlah besar kata-kata, mulai muncul dengan marah di layar, sejumlah besar tombol, dan panel di papan kontrol, bahkan mulai meledak dalam nyala api. 5-4 Suara papan kontrol mulai tumbuh, lebih tidak jelas dan gagap. Alarm menusuk telinga berdering, di seluruh kapal, bukan hanya papan kontrol yang terbakar, bahkan langit-langit, beberapa jalur, dan banyak tempat lain di kapal, mulai berdering, api menjalar ke seluruh penjuru. Seolah-olah itu akan meledak. Babata, apa yang kamu lakukan? Luofeng bertanya, mengumpulkan, sebuah suara terdengar, hampir seperti ledakan telah meletus. Layar papan kontrol menjadi hitam, lampu di dalam ruang komando juga padam, diselimuti kegelapan. Luofeng, aku hanya bisa melakukan ini. Dalam benaknya, suara Babata berbicara. Apa yang kamu lakukan? Tanya Luofeng. Kapal naga gunung hitam X-81 ini, diprogram oleh tuannya untuk dihancurkan sendiri, jika ada perangkat sinyal eksternal yang mencoba meretas sistem AI, kecuali dia dapat memasukkan kata sandi dalam waktu 30 detik. Dan meretas sistem ini dalam 30 detik tidak mungkin, jadi, hanya ada satu solusi, menggunakan jumlah arus, dan energi yang berlebihan, untuk menghancurkan sistem AI. Penghancuran biadab, hasil akhirnya adalah, bahwa sistem kontrol kapal akan rusak, beberapa sistem transmisi juga akan terbakar, kata Babata tanpa daya. Namun, jika aku tidak melakukannya, hasilnya adalah, kapal akan memulai program penghancuran diri sendiri dan, akan meledak. Dan Luofeng, kamu membutuhkan senjata kapal, aku hanya bisa melakukan ini, Babata menjelaskan. Luofeng segera mengerti, pada awalnya, Babata ingin menggunakan pendekatan lunak, untuk meretas dan mengendalikan AI kapal. Namun, kondisinya tidak memungkinkan, untuk menyelamatkan kapal dari ledakan, dia hanya bisa menggunakan ini. Babata, terima kasih, kata Luofeng. Di dalam ruang virtual, manset pergelangan tangan. Mengenakan jubah hitam, Babata yang berkecil hati, jelas kesal dengan kegagalannya. Dada awalnya berdebar, dan sikap bangga, berakhir pada hasil yang tidak bisa dianggap menang. Babata, terima kasih, suara Luofeng berbicara, Babata kaget, terima kasih. Babata, yang awalnya berkecil hati, mengangkat alisnya dan tersenyum, mengungkapkan taringnya yang lucu, tertawa, tidak perlu terima kasih, Luofeng. He he, bukankah aku luar biasa, penghancuran biadab seperti itu juga, membutuhkan kekuatan, kemampuanku sebagai AI yang jauh melebihi miliknya, dalam kurun waktu itu, aku meluapkannya, dengan kekuatan yang sudah sampai pada titik, yang tidak bisa dia tahan, dan akhirnya akan runtuh. Luofeng berbalik, untuk melihat tiga penjaga perak cair, bubuk dan sisa-sisa, yang ditinggalkan pria militer itu. Luofeng, saat itu, karena bumi sudah dekat, dan dalam seribu tahun cahaya, dengan banyak ras, dengan potensi yang baik, tuannya telah menjadikan bumi, bagian dari wilayahnya. Saat itu, itu milik kekaisaran Silver Bluie. Karena itulah, Sang Master menunjukkan kekuatannya, dengan satu serangan energi roh, ia menyerang armada antar bintang yang sangat besar, menyebabkan jiwa para prajurit dimusnahkan, armada-armada itu jatuh ke berbagai planet, kata Babata. Tuan kapal naga hitam khususnya, seharusnya menjadi sosok, yang menonjol dari armada itu. Untuk dapat membeli gunung naga hitam X-81, bersama dengan penjaga perak cair, dalam cara bima sakti, ia dianggap memiliki status dan pangkat. Babata menilai, sisa-sisa miliknya harus bagus, ambillah. Luo Feng menganggup, juga, para penjaga perak cair itu, mungkin telah menghabiskan energinya, aku ingin tahu, apakah kristal energi kadanganku kompatibel. Aku akan menyimpan tiga penjaga perak cair, memperbaikinya sedikit, dan melihat apakah mereka masih bisa digunakan, kata Babata, pada saat yang sama, tiga penjaga perak cair, yang setengah tak berbusana pun, menghilang. Dan Luo Feng pun berpikir, cincin, senjata, dan sisa-sisa orang militer yang tewas itu dijauhkan. Sekali lagi menggunakan colokan listrik, untuk mendongkrak pintu, dengan santai berjalan keluar, jalur laser, dan keluar dari kapal. Babata, kapan senjata di kapal ini siap? Luo Feng bertanya, sistem AI kapal hitam ini, dan sistem kontrolnya telah rusak, tetapi senjata dan yang lainnya tidak rusak. Namun, lebih dari seratus ribu tahun, bahkan jika kapal ini memiliki tiga robot, yang memeliharanya, aku perkirakan senjata itu, masih memiliki beberapa masalah kecil. Tenang, aku sudah memeriksa, untuk membangun senjata yang mampu, membunuh binatang level enam atau tujuh, masih mungkin. Namun untuk waktunya, aku tidak yakin, mungkin sekitar satu atau dua hari. Kapal berbentuk cakram hitam, langsung lenyap. Aku akan menjaga kapal ini, dan mulai memperbaiki senjata, kata Babata. Oke, maaf merepotkanmu, Babata. Luo Feng tidak bisa menahan diri, untuk tidak mengatakannya. He he, tidak masalah. Babata berkata, oh, benar, ketika kita pergi, aku juga akan menyimpan sisa-sisa kapal induk. Tubuh kapal induk, jauh lebih besar daripada X-81. Ruang penyimpanan Babata, memang jauh lebih besar dari cincin penyimpanan Luo Feng. Luo Feng dengan cepat mengikuti, jalur di dalam induk itu, keluarganya terus-menerus di pikirannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dengan berbagai negara, dan situasi dengan monster, yang melahap itu, betapa buruknya hal itu. Setelah menerima serangan bom hidrogen, apa yang akan dilakukan binatang bertanduk emas yang marah itu? Luo Feng sangat gelisah dan khawatir. Dengan kecepatan terbesarnya, dia dengan cepat meninggalkan dasar laut dan keluar di permukaan. Melangkah ke pesawat ulang-alik yang mengjulang tinggi, menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menuju ke daratan Cina di Asia. Awan hitam menyelimuti Yangzhou, salah satu dari delapan distrik besar pangkalan Jiangnan. Jeritan penderitaan dan kesedihan yang menyakitkan memenuhi langit, beberapa gedung pencakar langit telah dihancurkan menjadi dua bagian, beberapa meledak dengan api, seolah-olah kota itu sedang mengalami kiamat. Sebuah distrik kecil di bawah sinar bulan. Sebuah kapal perang berbentuk cakram, telah mendarat di rerumputan, tiga personil pasukan khusus melangkah keluar, hampir seperti angin sepoi-sepoi, dengan cepat bergegas ke rumah Luofeng. Ketiga pria itu dengan cepat, bergegas ke lantai kedua Luofeng. Di atas sana, di dalam ruang gravitasi terdapat tempat tidur, sofa, dan komputer. Orang tua Luofeng, Luo Hongguo, Gong Xinlan, adik laki-lakinya Luo Hua dan pacarnya Zen Nan dan orang tuanya, dan Su Xin. Mereka semua tinggal di ruang gravitasi, itu adalah hal yang baik, ruangan itu selebar 6 meter, cukup luas untuk sekelompok orang, untuk tinggal. Orang tua Zen Nan, dipanggil karena kepanikan Zen Nan sebelumnya, oleh Luo Hua, yang menganggap mereka sebagai calon ibu dan ayah mertua. Bapak, Luo Hongguo, silakan tinggalkan ruang gravitasi, cepat. Tinggal di sini tidak aman untuk kalian semua. Tiga personel militer berdiri di luar ruang gravitasi, salah satu dari mereka berkata dengan cemas, tanah dan fondasi bangunan semua, mungkin berakhir sebagai target, untuk monster yang menelan. Kepala telah memerintahkan kami untuk membawamu, Tuan Luo dan keluargamu, waktu sangat penting, kamu sebaiknya bergegas. Aku sudah memberitahumu melalui telepon, aku tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Kalian semua sebaiknya pergi. Kami akan menunggu saudaraku kembali sebelum pergi. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua berkata, tiga pria di luar tidak berdaya. Tiba-tiba, arloji komunikator pemimpin kelompok itu, bergetar, dia melihat, rona wajahnya berubah, nomor resmi pemimpin. Segera jawab, pemimpin, keluarga perwakilan Luo menolak untuk pergi. Pemimpin melaporkan, personil berdiri dengan perhatian, dengan cepat mengakhiri panggilan. Tuan Luo Hongguo, kami baru saja berhasil menghubungi perwakilan Luo, dia akan segera ke sini. Pemimpin itu berkata menuju ruang gravitasi. Keluarga Luo di dalam semua sangat bersemangat. Luo Feng akan kembali. Malam ini memang mimpi buruk, mereka terus-menerus mengkhawatirkan Luo Feng, di dalam ruang gravitasi. Pemimpin itu melambaikan tangannya, mereka bertiga segera pergi. Di tempat lain, di langit yang zou. Dalam kegelapan, seberkas cahaya dengan cepat menembus langit, Luo Feng telah mengenakan baju besi kontak awan, berdiri di atas pesawat ulang alik melonjak, tangan kanan memegang perisai melengkung. Itu adalah senjata yang dia peroleh dari master planet Yun Moe yang telah meninggalkannya untuk Luo Feng, pisau pemotong busur, pisau pemotong busur, dan pesawat ulang alik yang melonjak sebanding satu sama lain. Satu untuk melarikan diri, satunya lagi adalah untuk menyerang. Sehubungan dengan mengendalikan senjata roh, dan penggunaannya, Luo Feng sudah mengerti, saat itu ketika dia hanya bisa mengendalikan 18 lembar energi roh, dia berusaha membentuk tahap kedua latihan gunung, bahkan dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya, dia masih gagal, itu karena kendalinya terhadap energi roh terlalu kasar, dan terlalu lemah. Dan setelah, sembilan kontrol rahasia, dengan kemajuan yang bagus, fondasi Luo Feng menjadi semakin kuat. Dua senjata ini, setelah dua atau tiga upaya, ia berhasil menggunakannya. Luo Feng, mengapa kami tidak dapat menghubungi kamu sebelumnya? Sebelumnya aku telah pergi ke reruntuhan arkeologis, sinyal di sana mungkin diblokir. Saat terbang, Luo Feng berkomunikasi, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Monster menelan itu telah mengamuk gila, setelah terluka, saat ini menghancurkan Hua Sia, India dan beberapa pangkalan lainnya. Ini pada dasarnya melampiaskan, semua amarahnya, di Asia dan mulai menyerang kota-kota besar, dan kemanusiaan. Jiayi berkata dengan cemas, juga, yang Zhou juga terlibat. Apa? Luo Feng panik? Distrik kecil Mingyue belum terpengaruh? Seluruh kota yang Zhou telah menderita, sekitar 12 sinar serangan cahaya keemasan, itu cukup serius, ucap Jiayi. Luo Feng bahkan lebih khawatir. Beruntung yang Zhou, tidak terlalu jauh dari pantai timur, Luo Feng bisa mencapai yang Zhou dengan cepat. Ya Tuhanku, terbang tinggi di langit, Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Seluruh kota yang Zhou, dipenuhi dengan jeritan kesakitan, dan penderitaan bahkan dari jauh, hampir 10 juta orang terkonsentrasi, di kota itu, pada waktu itu, sekitar 12 tempat, memiliki kawah yang dalam, dan lingkungan dari 12 tempat ini, gedung pencakar langit semuanya dibakar, api dibakar di distrik-distrik kecil, bangunan-bangunan besar runtuh, hampir seperti telah dibom, oleh lebih dari seribu ton, bahan peledak. Kedua belas tempat ini, memiliki sejumlah besar personel militer, polisi berkumpul. Itu juga membuat orang yang selamat, menangis kesakitan. Bajingan, Luo Feng mengamuk di dalam hati. Beruntung ventilasinya seperti ini, dia menyebarkannya ke berbagai kota, dalam benaknya, suara babata bergema, jika dia memusatkan amarahnya pada Yang Zhou, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Luo Feng mengerti ini, menembak secara acak, 12 sinar cahaya keemasan, adalah serangan yang dianggap sangat normal, dan mudah bagi binatang bertanduk emas. Mungkin dari sudut pandang itu, ini hanya sebuah kota kecil, distrik utamanya adalah kota besar, mungkin rasanya tidak perlu, membuang terlalu banyak energi di kota kecil. Luo Feng dengan cepat, terbang menuju distrik Mingyue, memasuki rumahnya sendiri melalui jendela lantai 2. Pintu logam ruang gravitasi secara otomatis dibuka, ada total 7 orang di dalamnya. Saudaraku, Luo Hua adalah yang pertama bangki, T dari kursinya di depan komputer. Luo Hongguo, Gong Xinlan dengan hati-hati memeriksa Luo Feng, hanya bersantai setelah melihat, dia tidak memiliki luka eksternal. Selain itu, orang tua Zen Nan tersenyum, tetapi jelas wajah mereka pucat. Ketika kita memasuki ruang gravitasi, pintu tertutup dan kita tidak bisa membukanya, apapun yang terjadi, kata Luo Hua. Itu yang kuprogram, kata Luo Feng. Dibandingkan dengan tempat perlindungan pemerintah, Luo Feng lebih percaya, pada kekokohan ruang gravitasi. Ruang gravitasi adalah sesuatu yang bahkan Hong, dengan kekuatan maksimumnya, hanya bisa meninggalkan bekas kecil. Binatang bertanduk emas itu, bahkan jika seberkas cahaya keemasan menghantam ruangan, itu sama sekali tidak akan merusaknya. Su Xin, Luo Feng mengangkat tangan Su Xin secara alami, mereka kedinginan dan wajahnya pucat, Luo Feng, kemari dan lihatlah, dia membalikkan layar komputer, dan Luo Feng menatapnya. Layar menampilkan sejumlah besar cuplikan dan gambar. Salah satu gambarnya, adalah pemandangan reruntuhan gedung pencakar langit. Monster menelan itu, mengamuk di seluruh dunia, itu mendatangkan malapetaka, sebelumnya di sini di Asia, sekarang ia pergi ke Afrika. Lihatlah kecepatannya, aku perkirakan akan segera menuju Eropa, kata Su Xin. Berapa banyak dari Tiongkok, yang meninggal atau terluka? Tanya Luo Feng. Tidak jelas. Su Xin menggelengkan kepalanya. Luo Hua berkata dari samping, saudaraku, mengikuti beberapa gambar dan rekaman satelit, dari enam kota pusat di Cina, perkiraan konservatif adalah, bahwa kita kehilangan lebih dari lima juta orang, saat itu dikatakan, ekspresi semua orang di ruang gravitasi segera berubah, mereka jelas kesakitan dan sedih. Perkiraan konservatif, dan lima jutanya. Hati Luo Feng tenggelam. Jutaan rekan senegaranya, monster yang menelan sebagian besar menyerang distrik utama, karena populasi dan kepadatan populasi di sana lebih besar. Itu menyerang seperti orang gila, jika itu hanya menyerang gedung pencakar langit, itu masih akan baik-baik saja, karena tidak ada orang, di gedung-gedung itu di malam hari. Namun, ketika itu menyerang daerah pemukiman dan komunitas, distrik-distrik kecil, Luo Hua melihat tubuh-tubuh, yang kabur di layar, dan tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Selain itu, ibu Gong Xinlan, Su Xin dan Zhennan tidak bisa menahan tangis. Itu terlalu tragis, wajah Luo Feng memucat, binatang bertanduk emas, tatapannya menjadi sedingin es. Namun pada saat itu, dia masih tidak berdaya. Garis keturunan terkemuka di alam semesta, makhluk luar angkasa yang paling diadap, bernama binatang bertanduk emas, meskipun hanya mencapai tingkat bintang, namun untuk manusia, itu adalah paling tinggi tingkatannya. Dari sejak lahir hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya ia terluka. Dia sangat marah, itu sebabnya, perlu melampiaskan, dan menghancurkan, karenanya, Asia, Afrika, Eropa dan selanjutnya, Amerika Utara dan Selatan. Manusia lemah dan kecil, seperti semut. Dan sekarang, binatang bertanduk emas itu seperti raksasa, berlari dari satu sarang semut, ke yang lain dan menginjak sekelompok demi sekelompok semut. Kemanusiaan gemetar, di bawah amarah, binatang bertanduk emas. Balas dendamnya berlangsung selama lebih dari 4 jam. Di Amerika Selatan, seruan kesakitan, suara ledakan tercampur di udara. Binatang bertanduk emas itu, membuka sayapnya yang berskala besar, sisik dadanya tampaknya telah pulih sepenuhnya, tanpa satu tanda pun. Itu melihat ke bawah, dan mengamati kota di bawah, matanya dingin dan penuh dengan kegilaan, sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan menakutkannya, bergema di sekitar, udara di sekitarnya, bergetar karena suara. Itu membentuk gelombang serangan, yang bahkan bisa dilihat dengan mata biasa, seolah-olah itu menyatakan bahwa, martabat dan posisinya tidak boleh direndahkan. Binatang bertanduk emas cepat pergi, terbang ke laut, ke dasar laut untuk beristirahat. Suatu malam, setelah menghancurkan semua pangkalan umat manusia, menderita kerusakan, dan kemudian mengamuk, dengan gila, itu memang menghabiskan banyak energi, sudah lelah dan perlu istirahat. Distrik kecil yang Zou Mingyue, rumah Luofeng. Televisi ruang tamu masih disiarkan, para pemimpin Hua Xia semuanya mengumumkan ke negara itu. Rekan senegaraku, malam ini, kita merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tak tertandingi. Ini adalah malapetaka bagi semua umat manusia, kami berjuang untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, sepertinya semua warga Tiongkok menonton dan mendengarkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar layar kecil, dan rekaman sedang ditampilkan. Itu tidak terbatas di Tiongkok, semua negara lain di dunia melakukannya, warga di bumi semua tahu, apa yang sebenarnya terjadi, sebuah bencana, jauh lebih besar, daripada Grand Nivana telah lalu. Pada waktu itu, warga yang awalnya, berselisih dengan tentara, setelah menyaksikan sejumlah besar kematia, dan baik dari warga maupun tentara, kemudian berubah. Beberapa pemuda melangkah, satu demi satu, untuk bergabung dengan tentara, sejumlah besar personel terlatih, dan siap mendaftar, sejumlah besar prajurit, dan pejuang, mulai bergabung dengan tentara. Juga, pada saat yang sama, dari siaran televisi, sungai-sungai, yang tak terhitung jumlahnya, di tanah air, memiliki makhluk laut, yang tak terhitung jumlahnya, yang akan bergegas, ke daratan untuk membunuh. Yang bisa dilihat hanyalah, tentara yang bertarung dengan monster. Seiring dengan situasi, negara-negara lain, itu tragis, kemanusiaan versus monster, itu adalah pertempuran antara ras. Untuk bertahan hidup, Luo Feng menonton televisi, dengan hati yang berat. Tiba-tiba, komunikator menonton Luo Feng bergetar, dan dia menjawab, Luo Feng, Luo Feng, ada 12 binatang tingkat kaisar, yang baru saja terbang keluar dari laut, di wilayah timur kota Yangzhou, di dalam mereka, ada 6 yang menuju sektor militer Tenggara. Silakan langsung ke sana untuk memberikan bantua, ucap Jiayi, yang terdengar sangat panik. Diterima. Jawab Luo Feng. Luo Feng, pada saat seperti ini, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tolong. Jiayi memohon. Dari segi kekuatan, hanya ada beberapa pejuang di bumi, yang mampu membunuh sekelompok monster kelas kaisar. Ini adalah Hong, Dewa Guntur, Luo Feng, Mo Henderson, dan beberapa lainnya. Setelah menutup telepon, Luo Feng menoleh ke semua orang di rumah, Luo Hongguo dan yang lainnya, semua menatapnya. Hati-hati, Luo Hongguo, hanya mengucapkan dua kata itu. Luo Feng mengangguk, dengan pikiran, tiga robot logam hitam murni, muncul di ruangan itu, yang mengejutkan semua orang di rumah. Luo Feng memberi perintah menggunakan bahasa umum alam semesta. Dia memerintahkan salah satu, dari mereka untuk melindungi keluarganya, dua lainnya untuk mempersiapkan, saat kota yang Zhou diserang, mereka harus pergi keluar dan membantu pertahanan. Tiga robot logam menerima pesanan mereka. Sementara kemampuan sistem AI mereka rendah, karena mereka membutuhkan perintah, yang sangat tepat untuk diberikan, dan mereka masih jauh lebih baik, daripada AI kapal perang sebelumnya. Feng kecil, kakak laki-laki. Di dalam aula, semua orang terkejut melihat Luo Feng, tiga robot, Gumi memang memiliki robot pada saat itu, tetapi mereka semua canggung dan bodoh. Ayah, kalian semua harus bergegas ke atas. Pergilah ke ruang gravitasi saat itu menjadi berbahaya. Luo Feng berkata, ketika dia selesai dengan instruksi, dia tidak berani membuang waktu, karena dia segera terbang keluar dari distrik Mingyue. Itu sudah mulai tumbuh, lebih terang pada hari itu, namun seluruh kota yang Zhou telah menyala jauh sebelumnya. Sejumlah besar personil sukarela, pemuda memenuhi jalanan, dan tentara ada di mana-mana. Di atas langit, Luo Feng yang berada, di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan cepat terbang ke arah timur. Sayang sekali ketiga robot itu, hanya robot servisan, dan pemeliharaan di kapal itu. Dalam benaknya Babata berbicara, kemampuan menyerang dengan bijaksana, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kamu Luo Feng. Apakah kamu sudah selesai memperbaiki penjaga perak cair? Luo Feng bertanya, bagaimana dengan senjatanya? Pelindung perak cair menggunakan sumber daya grade C. Namun, sudah lama tidak digunakan. Setelah menggunakannya selama ratusan ribu tahun, mereka membutuhkan perbaikan. Aku pikir itu akan memakan waktu sekitar tiga hari. Adapun senjata, aku sudah menurunkan senjata, naga terkuat gunung X-81, dan telah mulai memperbaikinya. Babata berkata, adapun sumber daya yang diperlukan, aku memiliki beberapa cadangan. Luo Feng menghela nafas lega, meriam laser, menurut Babata, adalah senjata yang sangat canggih. Secara teori, kekuatannya bisa mendekati menjadi tak terbatas, menurut legenda, meriam laser yang lebih canggih, bahkan bisa menjadi ancaman bagi penguasa sektor. Bagaimana kekuatannya? Tanya Luo Feng, itu bisa membunuh seorang manusia pejuang bintang level 6. Babata berkata, bintang level 6, dibandingkan dengan bintang level 1, lebih kuat 10 kali lipat, bahkan jika itu adalah makhluk luar angkasa, itu pasti tidak akan bisa, memblokir serangan meriam laser. Mendengar kata-kata, pasti tidak akan bisa diblokir, sangat melegakan Luo Feng. Babata mungkin berperilaku, seperti anak nakal manja dikali, tetapi ia tidak pernah berbicara bohong. Namun, aku butuh waktu. Kata Babata, secepat mungkin, pikirkan cara, semakin cepat semakin baik. Kata Luo Feng, jika aku terburu-buru pada kapasitas maksimum aku, aku memperkirakan itu akan membutuhkan sekitar 28-30 jam, kata Babata. Luo Feng merenungkan hal itu, 28-30 jam. Itu sedikit lebih dari sehari, Tiongkok akan mengalami kerugian besar, dalam waktu yang lama, tetapi kota-kota utamanya, mungkin masih berdiri, kecuali monster yang menelan itu muncul lagi. Berdoa, dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Kecepatan terbang Luo Feng, sama sekali tidak terpengaruh, oleh percakapan mentalnya dengan Babata, ia menuju ke arah distrik militer Tenggara. Pangkalan Ibu Kota Cina, Markas Umum. Beberapa pemimpin ada di sini, layar markas besar, memperlihatkan dua adegan dari satelit, satu menampilkan enam monster kelas kaisar besar yang terbang, menuju pangkalan Tenggara, sementara yang lain menampilkan seorang pemuda yang mengenakan baju perang merah darah, pada pesawat ulang alik yang melonjak, terbang tinggi. Luo Feng sudah terbang menuju pangkalan Tenggara, kata Jiayi. Siarkan pertempuran ini ke seluruh negeri segera. Salah satu pemimpin dari China berbicara, rambutnya putih dan tubuhnya kurus dan rapuh. Zou Tua, Jiayi terkejut ketika dia melihat pria tua itu. Zou Tua berkata dengan serius, Jiayi, kamu mengatakan sebelumnya, bahkan di dalam monster kelas kaisar, ada yang kuat dan lemah. Bahkan prajurit perwakilan, dapat kalah dari monster kelas kaisar. Pada saat hidup dan mati yang krusial ini, kita membutuhkan pejuang perwakilan kita, untuk mengambil risiko semuanya dan berjuang untuk kita. Di saat seperti ini, apakah kamu akan membiarkan mereka, mengorbankan apapun secara rahasia? Para pemimpin di kantor pusat, semuanya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan tingkat tinggi, mereka memahami psikologi manusia dengan baik. Mereka memahami segalanya hanya dari sebuah isyarat. Perwakilan hanya dapat membuat keputusan, untuk mempertaruhkan hidup mereka sendiri, negara tidak dapat memaksa mereka. Hanya jika mereka mau. Jadi kita harus membuat mereka mau, kita harus mengaduk, darah dan tekat mereka. Hanya dengan itu kita bisa menang. Hanya dengan ketabahan, apakah mereka akan mempertaruhkan semuanya? Zou Tua berkata, segera, setiap layar televisi di China mulai beralih. Pangkalan militer Tenggara dalam bahaya, pangkalan militer Tenggara dalam bahaya. Saat ini, ada enam monster laut kelas Kaisar, yang terbang menuju pangkalan Tenggara. Di bawah suara reporter, pemandangan itu muncul di setiap layar televisi, di seluruh Tiongkok. Baik itu rumah tangga, layar di jalanan, atau layar di pangkalan bawah tanah, mereka semua menunjukkan adegan yang sama. Enam monster Kaisar, sangat jahat. Yang satu seluruhnya hijau dan hitam, perutnya ungu dan panjang seperti ular, panjang totalnya hampir 200 meter. Itu berarti, ketika berdiri tegak, itu sebanding dengan gedung 70 lantai. Itu seperti kapal selam besar di langit, Raja Paus Gunung yang gemuruh. Tatapannya memiliki sinar merah misterius, naga panjang berskala ini, adalah naga hijau laut timur yang terkenal. Di dekatnya ada ubur-ubur transparan besar, payungnya seperti rentang kulit lebih dari 30 meter, itu tentakel yang tak terhitung jumlahnya, semuanya setidaknya, beberapa ratus meter panjangnya. Enam monster kelas Kaisar, setiap dari mereka sangat kuat, terutama naga hijau laut timur, dan Kaisar ubur-ubur beracun, bahkan jika Jiayi datang, dia harus sangat berhati-hati tentang mereka. Ketika 1.200 juta warga China, melihat layar dan pemandangan, mereka menahan nafas. Kapan mereka pernah melihat makhluk menakutkan seperti itu, reporter di samping dengan cepat, menjelaskan rincian masing-masing, monster kelas Kaisar, membuat mereka lebih mengkhawatirkan, ratusan ribu personel militer pangkalan Tenggara. Seorang gadis kecil menutup matanya, karena dia tidak tahan untuk menonton. Tidak mungkin, para lansia berada di depan televisi, diam-diam hanya dapat berdoa saja. Monster kelas Kaisar, mereka ada enam. Pemuda yang dipenuhi dengan darah panas, semua bermata lebar, apapun yang telah mereka latih, dan pengetahuan mereka tentang monster, tidak ada artinya di hadapan ke enam monster kelas Kaisar ini. Sebelumnya, monster yang menelan itu menyerang seluruh bumi, distrik, dan pangkalan militer, menghancurkan semua laser mereka. Terhadap enam monster kelas Kaisar ini, sektor militer Tenggara telah memulai mundur, dan evakuasi mereka, namun kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan, dengan kecepatan terbang monster. Kecepatan mereka naik hingga 820 meter per detik. Warga menyaksikan layar semua menahan napas. Tiba-tiba, layar beralih ke pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda yang mengenakan baju besi, merah darah berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjak, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya, di depan layar semua bersemangat, terbang, ini adalah pejuang elit manusia, makhluk yang melebihi dewa perang. Itu perwakilan Luo. Perwakilan Luo, saat ini terbang dengan kecepatan tercepat, menuju distrik militer Tenggara, perhitungan menunjukkan bahwa, kecepatan terbang representatif Luo, saat ini mencapai 5610 meter per detik, aku tidak salah baca, astaga, ini benar-benar 5610 meter per detik, 16,5 kali kecepatan suara, suara reporter dipenuhi dengan kejutan. Bukan hanya dia, prajurit penjelajah bintang, yang menonton juga semuanya terkejut. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan Hong, dan Dewa Guntur, tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Dia mengejar ketinggalan, perwakilan Luo mengejar. Di layar, akhirnya menunjukkan Luo Feng, dan 6 monster kelas kaisar di layar yang sama. Ketika dia pertama kali muncul, dibandingkan dengan 6 monster kelas kaisar yang sangat besar, Luo Feng seperti semut. Satu semut melawan 6 raksasa, adegan itu membuat semua orang menonton gugup dan cemas. Tiba-tiba, kaisar ubur-ubur besar, tiba-tiba memuntahkan kabut hijau, yang tersebar beberapa ribu meter. Itu adalah gas beracun, tiba-tiba, layar menjadi hijau semua, reporter di samping menjelaskan, ini adalah gas beracun kaisar ubur-ubur, menambahkan dengan beberapa detail, tentang kaisar ubur-ubur, yang membuat orang-orang, bahkan lebih terkejut, kaisar ubur-ubur ini adalah, salah satu monster paling beracun di bumi. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana perwakilan Luo berurusan dengan gas beracun? Hati semua orang tegang, Luo Feng. Ubu susin gemetar, Luo Feng. Wei Wen mengangkat kepalanya, untuk melihat layar di jalan, dengan tatapan gelisah. Di dalam gas beracun, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, energi rohnya telah membentuk, penghalang dan pelindung di sekelilingnya, dengan ketangguhan dan kepadatan penghalang kekuatan spiritualnya, tidak ada peluang bagi gas bayi racun, untuk merembes masuk. Membunuh satu monster kelas kaisar, sama dengan menyelamatkan ratusan ribu, dan jutaan rekan senegaraku. Luo Feng memandang ke enam monster kelas kaisar, yang bergegas ke arahnya, tatapan mereka sedingin es, dan penuh dengan niat membunuh, itu sebabnya, aku-aku akan membunuh kalian semua. Terlihat sebuah ledakan, setelah Luo Feng dengan keras, menabrakkan pisau pemotong busur di tangan kanannya. Seolah-olah ruang itu sendiri dipotong terbuka, pisau busur itu benar-benar menjadi pisau busur, berwarna emas besar, menari-nari gila di sekitar, yang pertama menanggung beban serangan ini, adalah kaisar ubur-ubur, tubuh yang fleksibel namun tangguh, di bawah pisau busur terkendali Luo Feng, segera diiris menjadi dua, monster dengan otak segitiga, membawa cangkang besar di punggungnya, juga diiris bersama cangkangnya. Pisau pemotong busur, dibandingkan dengan pesawat ulang-alik melonjak, lebih kuat dalam kemampuan menyerang. Enam monster kelas kaisar, sementara satu naga hijau laut timur, sedikit lebih sulit untuk diiris, namun akhirnya masih berhasil. Enam monster kelas kaisar, di bawah tarian pisau busur yang hingar-bingar, segera dipotong menjadi tujuh, atau delapan potong, berbagai aroma menyengat, darah berbau harum terbang keluar. China, banyak orang terpaku pada layar, hati mereka semua tegang. Rekaman tentang monster yang melahap itu, sebelumnya membuat semua manusia merasa sedih, dan putus asa. Sekarang semua putra, dan putri Hua Xia, semuanya berharap untuk kemenangan, untuk sesuatu yang memberi mereka harapan. Ada sedikit harapan untuk selamat. Di layar, racun dengan cepat menghilang, hanya ada Luo Feng yang melambaikan tangannya di udara, di atas pesawat ulang-alik melonjak, pisau emas yang setidaknya, puluhan meter panjangnya, kini kembali ke tangannya. Ruang di sekitarnya dipenuhi, dengan sejumlah besar bagian tubuh yang jatuh, baik itu cakar besar, tentakel atau sisik atau daging cincang. Kami menang. Kami menang. Semua monster telah terbunuh. Adegan ini membuat banyak orang meletus, dalam sukacita. Akhirnya. Akhirnya. Ada kabar baik. Representatif Luo terlalu kuat. Kecepatan terbangnya 16,5 kali kecepatan suara. Dengan perwakilan Luo di sekitar, kita bisa menang. Banyak orang pada saat itu ingat nama Luo Feng. Sektor militer pusat selatan dalam bahaya, perwakilan Yao Weiwu bergegas untuk membantu. Layar berubah dengan cepat lagi. Luo Feng mungkin sangat kuat, tapi dia masih satu orang, dia tidak bisa melawan dua pertempuran, pada saat yang sama. Pertempuran terjadi satu demi satu. Di tanah air, suar cahaya menyala di mana-mana. Di masa-masa sulit kelangsungan hidup umat manusia, para wakil melangkah dan muncul. Satu demi satu, nama-nama misterius, yang belum pernah didengar oleh siapapun, diakui oleh banyak orang, Luo Feng, Zhu Xi, Yao Weiwu, pada saat ini, mereka adalah pejuang terkuat manusia, dan mereka bersinar paling terang, pada saat dibutuhkan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih. Intro Sub indo by broth3rmax